Pasca pelarangan Kementerian Perdagangan terhadap apel impor terkontaminasi bakteri yakni jenis Kiala dan Granny Smith asal Amerika Serikat Balai Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta mengambil kebijakan tegas menolak impor dua jenis buah apel tersebut Larangan Kementerian Perdagangan Indonesia terhadap buah apel impor jenis Kiala dan Granny Smith asal Amerika Serikat karena terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenis disikapi Balai Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta dengan menolak dua jenis apel tersebut Buah apel jenis Kiala dan Granny Smith terakhir dipanen pada bulan Agustus hingga Oktober dan dikapalkan pada Desember lalu Kemungkinan baru tiba di Indonesia pada awal Februari nanti Balai Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta akan melakukan pengujian laboratorium seluruh buah dan tumbuhan asal Amerika Serikat Hasil prioritas itu mengatakan bahwa dua jenis apel itu dipanen terakhir ya di Amerika itu adalah dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober dan baru dikapalkan ke seluruh dunia itu pada bulan Desember untuk yang ke Indonesia pengirimannya kami sudah cek tidak ada yang berasal dari rumah packing house itu dan sekarang kondisinya masih di jalan kapal itu diperkirakan tiba di Indonesia sekitar awal terima kasih terima kasih